Aku, Bu Fan, tidak pernah mengganggumu. Tidak ada permusuhan sama sekali di antara kita. Kenapa kau harus mempersulitku? Ah! Tidak ada permusuhan. Mendengar perkataan Bu Fan, si Feng merasa seolah-olah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Suaranya berubah dingin saat berkata, Ben Shao meninggalkan kekaisaran Kabut Langit selama dua tahun, dan kau benar-benar berniat mencelakai istriku. Kau benar-benar berani berkata kepada Ben Shao, tidak, ketidakadilan, tidak, permusuhan. Di akhir kata-katanya, suara si Feng terdengar sangat dingin. Setiap kata tampaknya mampu membekukan kehampaan. Dua tahun, Kekaisaran Kabut Langit, istri Anda, 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 kau lah yang membantai sekte langit bumi dan sekte matahari bulan di Kekaisaran Kabut Langit dua tahun lalu, si. Si Feng, sesaat, dikombinasikan dengan kata-kata si Feng, suara Bu Fan menjadi semakin panik. Sepertinya dia pernah mendengar nama si Feng sebelumnya. Si, si Feng, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ah, di tengah suaranya yang tak percaya, teriakan Bu Fan yang melengking tak tertandingi terdengar. Ceritan ini dipenuhi dengan keputus asaan. Semua orang di wilayah timur tahu bahwa dia, Kaisar Bu Fan, ingin menikahi Putri Linglong dan menghancurkan Kekaisaran Kabut Langit dengan paksa. Jika orang ini benar-benar si Feng, maka tidak ada jalan kembali. Mengambil istri seseorang tidak ada bedanya dengan membunuh ayah seseorang. Terlebih lagi, dia telah secara langsung menghancurkan Kekaisaran Kabut Langit milik ayah mertuanya. Lalu Bu Fan berteriak lagi, Ah, 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 ah. Tuan Muda Feng, tolong ampuni nyawaku. Ah, Tuan Muda Feng, tolong ampuni nyawaku. Tuan Muda Feng, tolong ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah. Kali ini, jeritan Bu Fan yang menyakitkan disertai dengan permohonan yang menyedihkan. Di wilayah timur, tak seorang pun akan mengira bahwa Kaisar Tertinggi Bu Fan benar-benar akan mengajukan permohonan seperti itu kepada seseorang jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Jangan khawatir, Ben Sao tidak akan mengubahmu menjadi abu. Bakar saja. Tepat saat si Feng mengucapkan kata, bakar, cakar hantu putih pekat itu menghilang tanpa jejak. Kemudian, muncullah sesosok tubuh yang compang kemping, terluka, berdarah, dan penuh cakar yang tampak seperti hantu. Kaisar Surgawi luar biasa, yang awalnya mengenakan jubah perang emas dan tampak seperti dewa perang emas, sebenarnya telah berubah menjadi penampilan yang menyedihkan. Namun, hilangnya cakar hantu putih yang mengerikan itu tidak berarti bahwa nasib Kaisar luar biasa telah berakhir. Setelah itu, api merah menyala di sekujur tubuhnya, seolah-olah seember garam telah ditaburkan di luka-luka di sekujur tubuhnya. Ah, ah, ah. Seketika, gelombang jeritan yang amat menyedihkan, menyakitkan, dan tak tertahankan pun bergema. Dari suaranya, nyala api merah menyala itu jelas lebih menyakitkan daripada seember garam. Itu membuatnya berharap dia mati saja. Mendesis, pada saat ini, wanita muda yang berdiri di samping pangeran guang menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepadanya, Saudara guang, kaulah yang akan mati. Katakan padaku, menurutmu kesakitan dan siksaan apa yang tengah dialami orang-orang ini saat ini. Terutama Kaisar Surgawi luar biasa ini, penampilannya tadi benar-benar mengerikan, dan sekarang dia dibakar oleh api merah darah ini. Mendengar perkataan wanita di sampingnya, pangeran guang tersenyum dan berkata, Rasa sakit macam apa, aku belum pernah mengalaminya, jadi wajar saja aku tidak tahu seperti apa rasanya. Namun, saya yakin, kalau mereka bisa bertahan hidup hari ini, rasa sakit terbakar api pasti akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka sepanjang sisa hidup mereka. Terbakar api di sekujur tubuh mereka bahkan lebih buruk daripada terbakar oleh pilar, belum lagi api yang mengerikan ini. Saat pangeran guang berbicara, dia melihat pemandangan di depannya dan mencoba membayangkan bagaimana jadinya jika dialah yang disiksa oleh api itu. Memikirkan hal ini, pangeran guang tidak berani untuk terus memikirkannya. Bukankah murah untuk memikirkan hal ini? Untungnya, kekaisaran kabut langitnya tidak menjadi musuh dengan si jenius mengerikan itu saat itu. Bukan saja mereka tidak menjadi musuh, tetapi mereka bahkan menikah. Setelah itu, pangeran guang mendesah dalam hatinya, sepertinya orang dengan selera terbaik di dunia ini masih keponakan perempuanku. Dia bahkan tergila-gila pada kaisar Jeyu yang terlahir kembali. Pada saat ini, kelima belas antek kaisar surgawi luar biasa akhirnya berubah menjadi ketiadaan di bawah nyala api merah, berubah sepenuhnya menjadi abu. Bagi kelima belas antek ini, hal itu dianggap melegakan. Namun, Bu Fan, yang berada di bawah si Feng, tidak seberuntung itu. Api merah terus membakarnya dan menyiksanya. Dia ingin mati, tetapi bagaimana mungkin si Feng membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Ah, Tuan Muda Feng, saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Ah, Tuan Muda Feng, mohon maafkan saya. Saya bukan manusia. Tuan Muda Feng, mohon maafkan saya. Di bawah siksaan yang menyakitkan, Bu Fan mulai memohon lagi. Pada saat ini, dia menyesalinya, dia benar-benar menyesalinya. Dia benar-benar memprovokasi orang yang kejam seperti itu. Dalam rumor, orang ini awalnya kejam, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu kejam. Ah, dia mengira bahwa orang ini, yang telah menyebabkan badai besar di Kekaisaran Kabut Langit dua tahun lalu, paling-paling akan memasuki alam bela diri seperti dia. Ia tidak menyangka, di hadapan orang ini, ia tak ada bedanya dengan seekor semut. Ah, Tuan Muda Feng, bunuh aku. Aku mohon, tolong bunuh aku. Ah, aku mohon padamu. Pada saat ini, Bu Fan tahu bahwa orang yang kejam ini tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia hanya memohon untuk mati. Si Feng berdiri dengan bangga di udara, sama sekali tidak peduli dengan teriakan Bu Fan di bawah. Dia terus menatap dingin ke arah manusia api merah itu. Huff. Pada saat ini, Si Feng mendengus dingin dan berkata, kau tidak tahan lagi. Karena kamu ingin mati, Ben Sao akan memenuhi keinginanmu. Setelah Si Feng selesai berbicara, ah, teriakan yang sangat menyedihkan terdengar. Di bawah pikiran Si Feng, tubuh Kaisar Bu Fan terbakar menjadi ketiadaan oleh api merah. Dengan kata lain, orang terkuat di wilayah timur, satu-satunya Kaisar bela diri di wilayah timur, Kaisar Bu Fan, sudah mati. Namun kemudian, ah, 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 teriakan yang bahkan lebih memilukan dan memekakkan telinga pun terdengar, suara memilukan itu sangat tajam. Meskipun tubuh Kaisar Bu Fan telah mati, jiwanya tidak padam di bawah kekuatan Jeyu milik Si Feng. Jiwanya langsung dibakar oleh api suci, dan Kaisar Bu Fan mulai merasakan sensasi menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Di dunia ini, mereka yang bisa merasakan perasaan seperti itu adalah mereka yang bisa membuat Si Feng benar-benar marah. Kaisar Bu Fan, yang seperti semut di mata Si Feng, adalah salah satunya. Mendengar teriakan memilukan dan menusuk telinga, Si Feng berkata dengan dingin, bicaralah, di mana Linglong? Tepat saat suara Si Feng berakhir, Kaisar Bu Fan dalam api merah segera menjawab, Linglong. Putri Linglong, dia, ah, ah, Putri Linglong, aku juga tidak tahu di mana dia. Kamu tidak tahu di mana dia. Si Feng berkata lagi dengan dingin, Linglong kalah darimu dalam pertempuran di kota Kekaisaran Kabut Langit. Bukankah dia ditangkap olehmu? 1522 Di dunia bawah tanah gunung Keracing Phoenix, Si Feng mengetahui dari barang antik lama bahwa Putri Linglong telah membangkitkan tubuh bencana dan memasuki alam Kaisar. Kemudian, di kota Kaisar Kabut Langit, dia melakukan pertempuran terakhir dengan Kaisar Fenomenal. Dalam pertempuran itu, Putri Linglong kalah, tetapi dia tetap menggunakan serangan terkuatnya untuk membuka jalan bagi keluarga Lan untuk bertahan hidup di kota Kaisar Kabut Langit. Namun, dia tidak dapat melarikan diri dari kota Kaisar Kabut Langit. Setelah itu, seolah-olah dia telah menguap ke udara tipis. Pangeran Guang Lan-Guang mencoba mencari tahu di mana Putri Linglong berada, tetapi tidak ada berita. Awalnya dia mengira bahwa Kaisar Fenomenal sengaja menghalanginya. Semua orang mengira Putri Linglong telah jatuh ke tangan Kaisar Fenomenal, dan mereka bahkan bersiap untuk yang terburuk. Pada saat ini, Kaisar Fenomenal benar-benar mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Putri Linglong berada. Dari fluktuasi jiwanya, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa Kaisar Fenomenal tidak berbohong. Pada saat ini, Si Feng berteriak dengan dingin, ceritakan pada bensau semua yang terjadi setelah hari itu. Tepat saat suara dingin Si Feng terdengar, api merah yang membakar jiwa Kaisar Fenomenal tiba-tiba menjadi lebih ganas. Ah, ah, Tuan Muda Feng, ah, api semakin membesar dan jiwa Kaisar Fenomenal menjerit melengking. Aku akan memberitahu Anda, aku akan ceritakan semuanya secara rincin. Ah, kata Kaisar Fenomenal itu dengan tergesa-gesa. Hari itu, Putri Linglong dikalahkan olehku. Dia menggunakan serangan pamungkasnya untuk membuka jalan bagi Lan Yuan untuk bertahan hidup. Setelah itu, Putri Linglong seharusnya sudah kehilangan semua kekuatan tempurnya. Namun, pada saat itu, sambaran petir jatuh dari langit. Aku menyaksikan sambaran petir itu menelan Putri Linglong. Kilatan petir itu dengan cepat. Menghilang. Kemudian, Putri Linglong juga menghilang. Linglong ditelan oleh petir. Mendengar perkataan Kaisar Fenomenal itu, tubuh Sifeng sedikit gemetar. Ia tak dapat menahan perasaan gelisah dan marah. Ia meraum marah, itu artinya Linglong telah berubah menjadi abu di bawah petir. Ah, ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Setelah mendengar suara gemuruh Sifeng, seluruh dunia mulai berguncang hebat. Api hitam di langit dan di tanah mulai bergejolak hebat saat dunia menjadi tidak stabil. Api merah menyala di bawah tubuh Sifeng semakin membara dengan ganas. Ah, ah, rasa sakit jiwa yang luar biasa itu mulai meningkat saat ia melolong kesakitan. Jinmo membangkitkan tubuh bencana yang legendaris. Guntur kesengsaraan jatuh dari langit dan dia melangkah ke alam Kaisar Beladiri. Setelah pertarungan dengan Bufan, dia mungkin bisa menerobos lagi, menyebabkan petir kesengsaraan turun dari surga. Sifeng juga pernah mendengar tentang fisik bencana yang legendaris. Itulah betapa jahat dan tak terduganya dia. Saat itu, dia menjadi Kaisar Besar Bencana, ahli nomor satu di dunia. Namun, Jinmo telah melancarkan serangan pamungkas pada saat itu. Jika dia benar-benar berhasil pada saat itu, Guntur kesengsaraan surgawi akan menghantamnya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menahan Guntur kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu? Yang ada hanya kehancuran. Memikirkan hal ini, Sifeng dengan dingin menatap jiwa ekstraordinari, yang masih terbakar oleh api merah. Dia meraung lagi, ah, brengsek, brengsek, anda, kau benar-benar pantas mati. Sumber semua masalah ini adalah karena Bufan ini. Sekalipun tubuh ekstraordinari terkoyak oleh cakar hantu, jiwanya dibakar oleh api suci, dan ia menderita siksaan tiada akhir, kebencian Sifeng tetap tidak dapat dipadamkan. Pada saat ini, di bawah gemurru ledakan Sifeng, langit dan bumi yang awalnya bergejolak bergetar lebih hebat lagi. Langit dan bumi berguncang, dan ruang ini tampak seperti akan runtuh. Api merah yang menyala di bawah juga telah berubah menjadi lautan api merah. Di kejauhan, pangeran Guang Lan Guang dan wanita muda di sampingnya segera merasakan tekanan yang sangat kuat mengalir ke arah mereka dari depan. Mereka berdua buru-buru terbang mundur dan terus mundur. Mereka tidak berani tinggal di dunia yang berguncang begitu hebat ini. Ah, aku pantas mati seribu kali. Tuan muda Feng, tolong ubahlah aku menjadi abu. Ah, ah, ah. Di lautan api merah, suara ekstraordinari yang memilukan dan menyakitkan yang memohon kematian terdengar lagi. Kemudian, ekstraordinari berkata, pada saat itu, setelah guntur dan kilat jatuh dan menghilang, sebuah retakan luar angkasa yang besar muncul. Mungkin putri Linglong tidak berubah menjadi abu, tetapi tersedot ke dalam retakan luar angkasa itu. Retakan luar angkasa. Wajah si Feng tampak sangat muram saat ini. Mendengar kata-kata ekstraordinari, dia bergumam pelan. Kemudian, dia meraung marah di bawah. Linglongku, dia kehilangan semua kekuatannya dan tersedot ke dalam retakan luar angkasa. Dia pasti akan mati. Apakah kamu pikir kamu bisa dimusnahkan? Anda. Kamu akan dibakar oleh api yang berkobar selama-lamanya, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Setelah meneriakan kata-kata itu dengan dingin, lautan api merah di bawah si Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah terang. Gelombang tangisan menyedihkan yang bergema di seluruh langit dan bumi serta lautan api merah menyala, segera menghilang. Jiwa kaisar luar biasa telah dihisap ke dalam ruang tablet batu darah oleh si Feng. Si Feng ingin dia merasakan sakitnya jiwanya yang terbakar oleh api yang berkobar selamanya. Jin Mo, si Feng menggumamkan nama itu dengan pelan. Lambat laun, saat emosi si Feng mulai stabil, dunia yang berguncang juga berangsur-angsur tenang. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi dalam dua tahun dia meninggalkan wilayah timur. Dia seharusnya kembali menemuinya lebih awal. Kalau saja dia tahu hal itu, dia pasti akan membawanya. Jin Mo, ini semua salahku. Itu semua salahku. Aku meninggalkanmu di sini. Memikirkan hal ini, si Feng mulai menyalahkan dirinya sendiri dan menyesalinya di dalam hatinya. Sosok putih nan rupawan itu, wajah yang tiada taraf itu, dan kejadian-kejadian di masa lalu terus berkelebat dalam pikirannya. Tuan muda tampan yang berpakaian seperti pria itu. Putri Linglong yang tidak ingin nasibnya dikendalikan oleh orang lain dan melarikan diri dari pernikahannya. Wanita cantik yang bersedia menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Jin Mo, Jin Mo, Jin Mo. Pada saat ini, si Feng tampak terpesona. Wajahnya sedikit linglung, dan dia terus menggumamkan nama ini. Ketika dia meninggalkan wilayah timur, si Feng memberinya gelang giok putih. Ada 18 manik giok putih di gelang itu, dan setiap manik memiliki batasan yang ditetapkan olehnya. Selama dia mengenakan gelang ini, dia akan bisa merasakannya dari jauh jika dia diserang. Sayangnya, beberapa bulan yang lalu, dia terlalu jauh darinya. Dia masih berada di benua Wastelen. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk kembali ke Tianheng, dia telah terpisah darinya oleh hidup dan mati. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba merasakannya, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan gelang giok putih itu. 1523 Ah! 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 Mengaum! Tak lama setelah dunia api hitam itu tenang, gelombang demi gelombang raungan kemarahan yang terdengar bagaikan raungan binatang buas pun terdengar. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Dunia yang tenang ini sekali lagi berguncang hebat. Pada saat ini, si Feng hanya ingin meraung sekuat tenaga untuk membuat hatinya yang sedih merasa lebih baik. Di kejauhan, pangeran guang Lan Yuan dan wanita muda itu sudah mundur jauh. Meski begitu, ruang di sekitar mereka masih bergetar dan mereka masih bisa mendengar raungan dari jauh. Wanita muda itu menatap kosong ke arah kekosongan di depannya dan berkata, dia, aku bisa merasakan sakit di hatinya saat ini. Dia pasti sangat mencintai putri Linglong. Huh! Pangeran guang mendesah pelan setelah mendengar kata-kata wanita itu. Mungkin. Meskipun dialah yang memimpin kontes pernikahan dan Linglong adalah cucu keponakannya, dia tidak dapat memahami perasaan mereka satu sama lain. Dia tidak tahu seberapa besar cinta mereka satu sama lain. Kemudian, wanita muda itu berkata, aku tidak menyangka dia begitu kuat hingga bisa membunuh Kaisar Agung yang luar biasa. Jika masalah ini menyebar, seluruh wilayah timur akan gempar. Ini benar-benar sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Mengguncang dunia, Lan Guang tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata wanita muda itu. Sebaliknya, dia diam-diam berkata dalam hatinya, daripada mengatakan bahwa masalah ini akan mengguncang wilayah timur, lebih baik mengatakan bahwa Sifeng, yang menghancurkan sekte langit bumi dan sekte matahari bulan, adalah orang terkuat di benua Tianheng, Kaisar Jeyu. Kaisar Jeyu adalah menantu Kekaisaran Kabut Langit. Jika masalah ini diketahui oleh seluruh dunia, siapa yang berani memprovokasi Kekaisaran Kabut Langit di masa depan? Bahkan jika Kaisar Agung luar biasa kedua muncul di wilayah timur, mereka harus berpikir dua kali. Raungan Sifeng berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Secara bertahap, wajah Sifeng kembali tenang dan dingin seperti biasanya. Dia perlahan berbalik dan melihat ke arah Lan Guang dan wanita muda itu. Kemudian, sosok Sifeng melintas. Pada saat berikutnya, Lan Guang dan wanita muda itu melihat sosok hitam muncul di depan mereka tanpa suara. Meski dia baru saja muncul, dia memberikan kesan seolah-olah dia sudah lama ada di sana. Tuan muda Feng, Lan Guang terkejut melihat kemunculan Sifeng yang tiba-tiba, lalu berteriak padanya. Sekarang setelah dia menebak bahwa Sifeng adalah Kaisar Jeyu yang terlahir kembali, Lan Guang menatapnya dengan penuh hormat. Ayo pergi, kata Sifeng tenang sambil menatap Lan Guang. Di reruntuhan misterius ini, api hitam iblis yang aneh menyala di langit dan bumi. Sekilas, orang bisa tahu bahwa ini adalah tempat yang luar biasa. Jika mereka terus menjelajahi tempat ini, mereka mungkin akan menemukan beberapa peluang atau keberuntungan. Namun, Sifeng tidak berminat untuk melakukannya. Ia mendengar kata-kata Sifeng, Lan Guang menganggup tanpa ragu. Namun, wanita muda itu berkata kepada Sifeng dan Pangeran Guang, karena kalian akan pergi, mari kita berpisah di sini. Karena Kaisar Fenomenal dan antek-anteknya sudah tidak ada lagi di sini, aku ingin menjelajahi tempat ini. Mungkin akan ada kesempatan untukku. Kalau begitu kau bisa tinggal di sini, kata Sifeng dengan tenang. Kaisar Fenomenal telah ditemukan, dan tidak ada lagi keterikatan antara dia dan wanita ini. Sekarang dia bebas. Pada saat ini, Sifeng berkata kepada Pangeran Guang, ayo pergi. Oke. Setelah selesai berbicara, Pangeran Guang Lan Guang berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan terbang ke arah asalnya. Pada saat yang sama, sosok Sifeng berkedip dan menghilang lagi. Tak lama kemudian, hanya wanita muda itu yang tersisa di dunia api hitam ini. Melihat sinar kemasan itu benar-benar menghilang dari pandangannya, wanita muda itu perlahan berbalik dan menatap kekosongan tak terbatas lainnya. Dia mengepalkan tangannya rat-rat dan berkata pada dirinya sendiri, Benar, aku akan membunuhmu. Pergi. Menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi lebih kuat. Hanya saat aku menjadi lebih kuat, aku bisa membalas dendam untuk keluargaku. Pergilah. Segera setelah itu, sosok wanita muda itu bergerak dan dia dengan cepat menerobos kekosongan yang tak terbatas. Tidak butuh waktu lama bagi Sifeng dan Pangeran Guang untuk kembali ke pintu masuk dan meninggalkan relik api iblis. Di dunia luar, langit masih gelap ketika Sifeng dan Pangeran Guang memasuki relik tersebut. Ketika mereka keluar, langit sudah terang. Matahari bersinar di bumi, dan dunia penuh dengan vitalitas. Embun mengalir di antara dedaunan hijau. Saat itu pagi hari saat udara paling segar. Pada saat ini, Sifeng berdiri sendirian di langit di atas gunung api iblis, menunggu kedatangan Pangeran Guang. Dia begitu cepat sehingga dia tidak memperhatikan Pangeran Guang karena dia merindukan orang yang ada di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Pangeran Guang, yang telah berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menyusul dan berhenti di samping Sifeng. Melihat Sifeng tiba-tiba berhenti bergerak, dia juga tidak bergerak. Tuan muda Feng, Pangeran Guang memanggil Sifeng dengan hormat. Mendengar suara Pangeran Guang, Sifeng yang kebingungan tersadar kembali dan mendengus pelan sebelum menatap Pangeran Guang di sampingnya. Haha, Pangeran Guang tersenyum ramah dan berkata, mulai sekarang, aku tidak tahu apakah lebih tepat memanggilmu Tuan muda Feng atau Kaisar Agung. Terserah, Sifeng tidak peduli bagaimana dia disapa. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika orang-orang melihatnya, mereka akan dengan hormat memanggilnya Kaisar Agung. Bagi Sifeng, itu hanya sekadar bentuk sapaan. Pada saat ini, Pangeran Guang berkata dengan hormat, saya tidak menyangka bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Kaisar Agung. Saya berharap Kaisar Agung akan memaafkan saya atas ketidak sopanan saya. Dua tahun lalu, Pangeran Guang memimpin kompetisi seni bela diri untuk mendapatkan seorang istri. Ia berdiri dengan gagah di langit dan memandang semua orang. Saat itu, wajah tuanya tampak serius dan serius. Di mata Pangeran Guang dari Kekaisaran Kabut Langit, Sifeng hanyalah seorang junior. Dibandingkan dengan wajah muramnya waktu itu, bagaikan membandingkan langit dan bumi. Anda, Ben Sao tidak ingat pernah tidak menghormatimu. Ben Sao memiliki kesan yang baik tentang Kekaisaran Kabut Langit, kata Sifeng dengan tenang. Sebenarnya dia tidak punya kesan yang mendalam tentang lelaki tua ini. Dia punya kesan yang baik tentang Kekaisaran Kabut Langit. Bagaimanapun, dia adalah warga Kekaisaran Kabut Langit. Dia adalah putri Linglong dari Kekaisaran Kabut Langit. Oh, benar. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Pangeran Guang, karena beberapa alasan, aku terisolasi dari dunia ini selama setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, Pernahkah kau mendengar rumor tentang garis keturunan Jeyu? Tidak ada cara untuk membalikkan keadaan di Jinmo. Sifeng bersiap untuk pergi ke Gunung Takdir lagi untuk bertanya kepada si tua takdir apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kali ini, jika dia berani menolak menemuinya lagi, dia akan menghancurkan Gunung Takdir. Tidak ada hal yang tidak berani dilakukan oleh Sifeng saat ini. Jika ada satu hal yang masih dipedulikan Sifeng, itu adalah keempat murid yang bergabung dengan keluarga Ling bersamanya setengah tahun lalu. Mereka adalah murid buyutnya Ning Cheng dan saudara perempuannya Si Ling. 1524 Sebuah rumor tentang garis keturunan Jeyu. Mendengar kata-kata Sifeng, Pangeran Guang bergumam. Garis keturunan Jeyu, dulunya merupakan warisan yang tidak dapat diraihnya. Kaisar Kematian Ling Ye Feng, Kaisar Kebebasan Mo Xiaoyao, Penguasa Kota Tianhuang Leng Aoyue, King Rufan dari Gunung Abadi, Xiao Tianyi, Yun Yimeng dari Aujian Manor, dan Qin Rufan, apoteker nomor satu di dunia. Manakah di antara mereka yang bukan merupakan suatu eksistensi yang terkenal dan mengagumkan? Dia tidak menyangka leluhur, garis keturunan Jeyu, berdiri di depannya dengan wajah muram. Kemudian, Pangeran Guang berkata, Beberapa hari yang lalu, ada desas-desus bahwa kamu terlahir kembali di dunia ini, tapi... Tapi, Pangeran Guang teringat desas-desus yang didengarnya beberapa hari yang lalu, tetapi dia segera menyadari sesuatu dan tidak berani melanjutkan berbicara dengan Sifeng. Sekarang dia sudah ada di sini, bukankah rumor itu akan hilang? Bagi seseorang yang setinggi dan berkuasa seperti dia, rumor tersebut merupakan sebuah penghinaan baginya. Tapi apa? Apa yang kamu dengar? Ceritakan kepadaku semua yang telah kau dengar. Melihat lelaki tua itu sepertinya mendengar sesuatu tentangnya, tetapi tampak memiliki beberapa kekhawatiran, Sifeng berteriak padanya dengan dingin. Lan Guang sedikit gemetar saat mendengar teriakan dingin Sifeng. Dia buru-buru berkata, Aku, Aku, Apa yang ku dengar hanyalah rumor yang tak sengaja ku dengar di jalanan. Mereka mengatakan bahwa Anda terlahir kembali di dunia ini dan kembali ke api penyucian Yu Ming. Akan tetapi, api penyucian Yu Ming terus-menerus mengirimkan kaisar bela diri yang tiada taraf untuk menghentikanmu beserta ketujuh muridmu dan delapan jenderal hantu di api penyucian Yu Ming dan tidak berani keluar. Sekarang setelah saya melihat Anda di sini, saya benar-benar tidak percaya rumor ini. Oh, lalu, siapa saja orang-orang yang menjebak Ben Sao di api penyucian Yu Ming? Tanya Sifeng. Ada kaisar api mengamuk Wangu Kiyu, kaisar angin Wangu Tian, dan banyak kaisar bela diri yang tak tertandingi dari tanah Suci Kian Kun, dinasti Bei Jiang, dan keluarga Ling. Dikatakan bahwa ada puluhan kaisar bela diri bintang sembilan yang mengelilingi api penyucian Yu Ming, Lan Guang memberitahu Sifeng kebenaran sesuai dengan apa yang telah didengarnya. Wangu Kiyu, Ming Yang Tian, keluarga Ling, Mendengar nama-nama ini, Sifeng menyadari bahwa api penyucian Yu Ming miliknya mungkin tidak terlalu damai. Selama pertempuran dengan keluarga Ling, karena dia telah ditelan oleh lubang hitam spasial, dia tidak tahu apa hasil akhirnya. Namun, tidak mudah bagi keluarga Ling untuk merenggut nyawa Ling Ye Feng, Mo Xiao Yao, Luo Qingcuan, Xiao Tianyi, Ning Cheng, dan delapan jenderal hantu besar. Setelah itu, kemungkinan besar mereka telah kembali ke api penyucian Yu Ming mereka sendiri. Dinasti Bei Jiang dan Tanah Suci Kian Kun, Sifeng menggumamkan kedua kekuatan ini. Keluarga Ling sesuai dengan harapannya. Awalnya, mereka sudah membentuk kebencian yang mendalam. Namun, jika Dinasti Bei Jiang dan Tanah Suci Kian Kun ikut campur, mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri. Sebelum pergi ke Gunung Takdir untuk mencari patua Tian Yong, mari kita kembali ke api penyucian Yu Ming terlebih dahulu. Sifeng berkata dalam hatinya, dia sudah mengambil keputusan. Ayo pergi, kembali ke kota Kekaisaran Kabut Langit, kata Sifeng kepada Pangeran Guang. Ada formasi teleportasi lintas domain di Istana Kekaisaran Kota Kekaisaran Kabut Langit. Mereka bisa kembali ke api penyucian Yu Ming. Mem, oke, Lan Guang menganggup pada Sifeng lagi. Kemudian, mereka bergerak lagi dan bergegas menuju wilayah Kekaisaran Kabut Langit. Begitu mereka memasuki kota Kekaisaran Kabut Langit, mereka dapat mengambil formasi teleportasi dari setiap kota ke kota Kekaisaran Kabut Langit. Wilayah Timur, Kota Kekaisaran Kabut Langit, Kota Kekaisaran Kabut Langit. Membunuh, 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 bunuh, Kota Kekaisaran Kabut Langit, Kota Kekaisaran kini dipenuhi dengan teriakan perang yang mengguncang surga. Mantan Kaisar Kota Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan, kini memimpin pasukan yang berjumlah ratusan ribu untuk membunuh dan kembali. Di bawah serangan ratusan ribu tentara, pasukan Kaisar Bufan yang menjaga Kota Kekaisaran Kabut Langit mundur. Saya menjaga Kota Kekaisaran Kabut Langit di bawah perintah Kaisar Bufan. Berani sekali kalian semua, beraninya kau menyerang Kota Kekaisaran Kabut Langit? Apa kau tidak takut pada Kaisar Bufan? Ah, dari mana datangnya begitu banyak orang? Mereka bahkan berani menyerang Kota Kekaisaran Kabut Langit. Tidakkah mereka tahu bahwa Kota Kekaisaran Kabut Langit sekarang menjadi milik Kaisar Bufan? Lan, Lan Yuan, itu sebenarnya Lan Yuan. Lan Yuan memimpin pasukan dan membunuh untuk kembali. Apa, Lan Yuan, itu benar-benar Lan Yuan. Bagaimana ini mungkin? Kota Kekaisaran Kabut Langit hancur dan Kaisar Lan Yuan, dari mana dia mendapatkan begitu banyak prajurit. Apa yang terjadi padanya dalam beberapa bulan terakhir? Yang Mulia, Lan, Lan Yuan. Di menara istana Kota Kekaisaran Kabut Langit, para pejabat sipil dan militer menatap sosok emas yang tak tertandingi perkasa di langit dan langsung berteriak kaget. Banyak orang sudah mengenali bahwa sosok yang berdiri gagah di langit itu adalah mantan Raja Kota Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan. Lan Yuan mengenakan baju sirah naga emas dan helm naga emas. Di belakangnya ada jubah emas dengan pola naga emas. Di pinggangnya ada dua pedang yang sangat mengagumkan. Terutama Kuali yang menyala-nyala di bawahnya, Kuali itu memancarkan tekanan yang sangat kuat seolah-olah ingin membakar langit dan memasak bumi. Dia, dia kembali. Lan, Lan Yuan, dia menyerang balik dengan sangat cepat. Melihat Lan Yuan yang saat ini berada di langit dan merasakan aura yang terpancar dari tubuh Lan Yuan, seseorang berkata dengan kaget. Banyak orang di sini adalah pejabat sipil dan militer Kota Kekaisaran Kabut Langit di masa lalu. Ketika Kaisar Bufan menyerang Kota Kekaisaran Kabut Langit, mereka memilih untuk mengkhianatinya. Kemudian, ketika Kaisar Bufan menyerang Kota Kekaisaran Kabut Langit, mereka semakin yakin bahwa pilihan di hati mereka adalah benar. Namun hari ini, mereka tidak menyangka bahwa Lan Yuan akan menyerang balik hanya dalam beberapa bulan. Terlebih lagi, dia secara pribadi memimpin pasukan elit yang berjumlah ratusan ribu. Tidak, ini buruk. Menghadapi aura Lan Yuan, pada saat yang sama, beberapa orang ketakutan. Tubuh mereka mulai gemetar, dan kaki mereka mulai melemah. Mereka tahu betul nasib macam apa yang akan mereka hadapi jika Kota Kekaisaran Kabut Langit diserang oleh Lan Yuan. Mati karena seribu luka, dipotong-potong oleh lima ekor kuda, dihukum bakar, dan sembilan pemusnahan keluarga. Melihat situasi saat ini, hanya masalah waktu sebelum Kota Kekaisaran Kabut Langit diserang. Kecuali, kecuali Kaisar Bufan yang berkuasa kembali. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa ahli nomor satu di hati mereka, Kaisar Bufan, telah berubah menjadi jiwa yang kesepian dan masih terbakar oleh kobaran api dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Membunuh, bunuh semua pemberontak dan pengkhianat ini untukku. Jangan biarkan satu pun hidup. Segera setelah itu, suara Lan Yuan yang sangat kuat bergema di seluruh Kota Kekaisaran Kabut Langit. Gema itu bergema cukup lama. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Seketika, di Kota Kekaisaran Kabut Langit, teriakan perang menjadi makin menggemparkan, menggelora, dan luar biasa. Dengan kembalinya Lan Yuan, Kota Kekaisaran Kabut Langit kembali berdiri tegak di tanah wilayah timur. Mereka akan menggunakan darah segar kota ini untuk membersihkan, kotoran, masa lalu. Situasi pertempuran pada dasarnya sudah sepihak. Pembantaian itu dilakukan terus-menerus. Teriakan kesakitan dan jeritan kesakitan terus bergema. 1.525 Perang? Tidak, lebih tepatnya, seharusnya pembantaian. Lan Yuan memimpin pasukan ratusan ribu dan pembantaian di Kota Kekaisaran Kabut Langit berlangsung selama sehari semalam sebelum berangsur-angsur berhenti. Tembok kota, gerbang kota, jalan-jalan, dan sepanjang jalan menuju istana Kekaisaran dipenuhi mayat-mayat yang terluka parah. Darah segar berceceran di mana-mana. Seluruh kota Kekaisaran dipenuhi bau darah yang pekat dan kabut berdarah menyelimuti udara. Seolah-olah langit mengasihani rakyat jelata. Langit hari ini mendung dan sesekali terdengar desiran angin dingin. Kedengarannya seperti seseorang sedang menangis. Mantan Raja Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan, masih berdiri dengan gagah di langit. Ia menatap ke bawah kebekas kota Kekaisaran dan Istana Kekaisaran tempat ia dulu tinggal. Wajahnya serius dan bermartabat, tanpa kegembiraan atau kesedihan. Pasukan yang berjumlah ratusan ribu itu dipenuhi dengan sosok-sosok di langit dan di tanah. Saat ini, mereka telah mengepung Istana Kekaisaran Kabut Langit. Di menara gerbang kota Istana Kekaisaran, pejabat sipil dan militer yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di kota Kekaisaran Kabut Langit telah berlutut ke arah Lan Yuan yang berada di langit. Pertarungan di kota Kekaisaran Kabut Langit telah berakhir. Ahli nomor satu di hati mereka, Kaisar Luar Biasa, belum tiba. Mereka yang berlutut sebagian besar adalah pejabat sipil dan militer Kekaisaran Kabut Langit. Di antara mereka, ada banyak antek kaisar luar biasa yang masih berdiri tegak dan menatap dingin ke arah Lan Yuan yang berada di langit. Meskipun kota Kekaisaran Kabut Langit telah ditembus dan Istana Kekaisaran dikepung, mereka masih memiliki ekspresi gembira dan tak kenal takut. Segera setelah itu, salah satu antek membuka mulutnya dan berteriak dingin ke langit, Lan Yuan, oh Lan Yuan. Kau benar-benar punya nyali. Kau berani memberontak terhadap atasanmu. Apakah kau tidak takut Kaisar Agungku akan mencabut uratmu dan mengulitimu hidup-hidup? Hmm. Di dalam hati orang ini, hanya ada Kaisar luar biasa. Begitu antek ini selesai berbicara, antek lainnya mencibir dan berteriak dingin, Lan Yuan, kau melarikan diri dari kota Kekaisaran Kabut Langit dalam keadaan menyedihkan hari itu. Tidak mudah bagimu untuk menyelamatkan hidupmu. Mengapa kau begitu cepat melupakan pelajaranmu? Jadi bagaimana jika Anda menaklukkan Sky Mist Imperial City hari ini? Ketika Kaisarku tiba, kalian semua akan menjadi ayam tanah liat dan anjing tembikar. Ha ha, ha ha ha. Mendengar perkataan mereka berdua, para antek Kaisar luar biasa yang telah menegakkan tubuh pun tertawa terbahak-bahak serempak. Dilihat dari penampilannya, mereka tampaknya tidak menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh ratusan ribu tentara. Mereka tidak menyadari bahwa nasib mereka kini berada di tangan Kaisar Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan. Mendengar teriakan dan tawa dingin yang datang dari bawah, wajah Kaisar Lan Yuan masih setangguh gunung, tidak bergerak. Namun, dengan pikirannya, kuali api mengamuk yang melayang di bawahnya bergetar sedikit, dan kekuatan api segera menyelimutinya. Ah, ah. Ah. Seketika, dua gelombang raungan duka yang tak tertandingi bergema. Kedua antek luar biasa yang baru saja berbicara itu terbakar dengan api yang sangat panas di sekujur tubuh mereka. Mereka berada di tengah kerumunan, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi dua pria yang menyala-nyala di bawah pengawasan ketat kerumunan. Seketika, kedua orang yang tadinya telah berubah menjadi api itu pun terbakar habis oleh kobaran api yang berkobar. Bahkan setitik debu pun tidak tersisa di dunia ini. Ini, ini, para antek yang tadinya tertawa tiba-tiba berhenti tertawa. Wajah mereka langsung berubah. Mereka saling memandang dan melihat kengerian di wajah masing-masing. Mereka tidak menyangka bahwa Lan Yuan benar-benar berani membunuh mereka yang merupakan pengikut kaisar luar biasa. Apakah dia benar-benar tidak takut kalau kaisar akan kembali dan menghancurkannya berkeping-keping? Pria, pada saat ini, Lan Yuan, yang berdiri dengan gagah di langit, berteriak dengan suara yang dalam. Suaranya bergema di seluruh kota kekaisaran kabut langit. Iya, tepat saat suara Lan Yuan berakhir, puluhan ribu orang menjawab serempak. Lan Yuan berteriak lagi, bahwa semua orang ini pergi dan kurung mereka di penjara langit. Kupas kulit mereka dan cabut urat mereka, lalu siksa mereka untuk memeras pengakuan. Linglongku, di mana dia? Ketika dia melarikan diri dari kota kekaisaran kabut langit hari itu, para pengkhianat dan antek-antek kaisar luar biasa itu masih berada di kota kekaisaran kabut langit. Sesuai perintah yang mulia, sekali lagi, sembilan orang bijak bela diri memimpin ribuan prajurit dan menyerbu ke arah ratusan orang di istana kekaisaran. Sembilan orang bijak bela diri dan ribuan prajurit semuanya adalah orang bijak bela diri dan prajurit yang telah menyerah di gunung keracing Phoenix. Setelah ribuan orang berhamburan turun, Lan Yuan tidak lagi peduli dengan istana kekaisaran di bawah. Dengan ribuan orang berhamburan turun, pertempuran kota kekaisaran kabut langit telah berakhir sepenuhnya. Begitu saja, ia telah memperoleh kemenangan terakhir. Kemudian, Lan Yuan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Pada saat ini, dia sepertinya telah melihat sungai-sungai besar dan pegunungan di wilayah timur. Pada akhirnya, semua ini akan diinjak-injak di bawah kakinya karena dia memiliki raging Flames Coldron di bawahnya. Di masa depan, dia akan menjadi senjata ilahi kekaisaran kabut langit. Dengan senjata ilahi ini, dia, Lan Yuan, suatu hari akan menyatukan wilayah timur dan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Dia akan meninggalkan namanya dalam sejarah. Saat memikirkan hal ini, jantung Lan Yuan berdegup kencang. Segera setelah itu, dia berteriak ke arah kota kekaisaran kabut langit, semua prajurit, dengarkan. Ia, yang mulia, ratusan ribu suara menjawab. Kekaisaran kabut langit, kekaisaran angin timur, dan kekaisaran biduku selalu mengurus-urusan mereka sendiri. Namun dua negara lainnya menendang kita saat kita terpuruk ketika kekaisaran kabut langit sedang dalam kesulitan. Pasukan akan beristirahat selama tiga hari. Setelah tiga hari, saya akan memimpin pasukan lagi. Pertama, kita akan menaklukkan angin timur, lalu biduk. Ia, taklukkan Iswin terlebih dahulu, lalu big deeper. Hidup yang mulia. 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 Ketika Sifeng dan Pangeran Buang kembali ke kota Kekaisaran Kabut Langit melalui susunan teleportasi luar angkasa, setengah hari telah berlalu sejak pertempuran kota Kekaisaran Kabut Langit berakhir. Ketika para prajurit yang menjaga arai teleportasi luar angkasa melihat Sifeng dan Pangeran Buang tiba, mereka segera berlutut dan berteriak, Salam untuk Permaisuri Pangeran, Pangeran Tua. Pangeran Permaisuri, Pangeran Permaisuri. Secara logika, Pangeran Permaisuri seharusnya berada di depan dan Pangeran Permaisuri seharusnya berada di belakang. Namun, di hati para prajurit, Pangeran Permaisuri Kekaisaran Kabut Langit bagaikan Dewa Iblis. Dia berdiri dengan gagah di Cakrawala dan dapat membunuh siapapun yang dia inginkan. Tidak peduli siapa pihak lainnya atau seberapa kuat mereka. Dia berdiri gagah di Cakrawala dan ratusan ribu orang bersujud kepadanya. Dia mengendalikan ratusan ribu kehidupan dengan kekuatannya sendiri. Siapa di dunia ini yang dapat melakukannya? Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Kekaisaran Kabut Langit mampu berdiri tegak di wilayah timur setelah kehancurannya adalah karena Pangeran Pendamping mereka telah kembali. Si Feng dan Pangeran Guang segera meninggalkan area tempat-area teleportasi luar angkasa berada dan terbang menuju Istana Kekaisaran. Sepanjang jalan, para prajurit yang sedang membersihkan medan perang membungkuk kepada Si Feng dan Pangeran Guang ketika mereka melihat mereka. Mereka berdua terbang langsung ke gerbang Istana Kekaisaran dan bergegas masuk tanpa membiarkan siapapun mengumumkan kedatangan mereka. Ketika Pangeran Guang mengetahui identitas Si Feng, dia tentu saja tidak berpikir ada yang salah dengan hal itu. 1526 Di dalam Istana Kekaisaran Sky Miss Imperial City, Kaisar Lan Yuan duduk tinggi di ruang singgah sana. Sekali lagi, ia duduk di singgah sana naga emas yang berkilauan. Ratusan pejabat sipil dan militer berdiri di kedua sisi tahta. Di antara para pejabat tersebut, terdapat mantan pejabat sipil dan militer Kekaisaran Kabut Langit, serta orang-orang yang dipilih oleh Lan Yuan dari pasukan yang menyerah dari Gunung Keraching Phoenix. Di bawah Lan Yuan, seorang kasim tua tengah membaca dekret Kekaisaran. Perang telah berakhir, dan Kekaisaran Kabut Langit telah dipulihkan. Sudah waktunya untuk menganugerahkan gelar. Para pejabat sipil dan militer yang mengikuti Lan Yuan ke dunia bawah tanah semuanya telah dianugerahi jabatan tinggi. Mereka senang karena telah memilih pihak yang tepat hari itu. Kesetiaan mereka tak tergoyahkan, dan mereka teguh pada keyakinan mereka. Kalau dipikir-pikir lagi para pengkhianat yang dijebloskan ke penjara, pasti mereka sangat menderita sampai-sampai mereka berharap mati saja. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba menyerbu dari luar ruang singgah sana. Tak lama kemudian, seberkas cahaya itu tiba di luar ruang singgah sana dan sesosok muncul. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Pangeran Tua, Pangeran Guang. Tetapi kemudian, orang banyak itu tiba-tiba melihat sosok muda berkulit hitam muncul di samping Pangeran Guang. Pangeran Permaisuri. Pangeran Permaisuri. Pangeran Permaisuri. Ketika melihat si Feng, semua pejabat sipil dan militer, terlepas dari apakah mereka mantan pejabat sipil dan militer atau pasukan keracing Phoenix Mountain yang menyerah, menyambutnya dengan hormat. Orang ini tertanam sangat dalam di hati setiap orang. Dialah kunci pemulihan Sky Mist Empire. Namun, beberapa orang menyadari bahwa dia tidak mengikuti Pangeran Guang ke Gunung Api Iblis untuk menemukan Kaisar Bufan. Sekarang dia telah kembali bersama Pangeran Guang, mungkinkah? Bukan hanya mereka, bahkan Lan Yuan pun menyadari hal ini. Melihat kedatangan si Feng, Lan Yuan segera bangkit dari singgah sananya dan berjalan menuruni panggung untuk menyambutnya sambil tersenyum. Pangeran Permaisuri, Paman Kerajaan, Anda akhirnya kembali. Yang Mulia, Lan Guang menangkupkan tinjunya dan membungkuh pada Lan Yuan. Lan Yuan mempercepat langkahnya dan berkata, Paman Kerajaan, tidak perlu membungkuh. Cepat berdiri, cepat berdiri. Yang Mulia, Lan Guang berbicara lagi, Tuan Muda Feng dan aku memasuki reruntuhan Gunung Api Iblis. Pengkhianat Bufan telah dibunuh secara langsung oleh Tuan Muda Feng. Suara Pangeran Guang yang nyaring dan jelas segera bergema di seluruh ruang singgah sana. Apa? Apakah Bufan benar-benar mati? Bufan telah terbunuh. Bufan sudah mati. Bufan sudah mati. Dalam sekejap, ruang singgah sana dipenuhi dengan suara seruan. Kaisar Beladiri luar biasa adalah Kaisar Beladiri yang kuat. Dia benar-benar terbunuh. Bagus, 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 bagus. Mendengar kata-kata Pangeran Guang, Lan Yuan tertawa dan berkata bagus empat kali berturut-turut. Bufan, masalah besar di hatinya, akhirnya teratasi. Dia, Lan Yuan, akhirnya bisa terbebas dari kekhawatiran. Tidak akan ada lagi hambatan untuk menyatukan wilayah timur. Pada saat ini, Lan Yuan berjalan ke arah Lan Guang dan memegang kedua tangan Lan Guang yang terkatup rapat. Ia tersenyum dan berkata, Paman, tolong berdiri. Kemudian ia sendiri yang membantu Lan Guang berdiri. Pada saat ini, Lan Guang berkata pelan kepada Lan Yuan, Yang mulia, setelah sidang ditutup, saya masih punya beberapa hal yang harus dilaporkan kepada Anda. Iya, Lan Yuan menjawab lembut dan menganggup perlahan. Lan Yuan menatap si Feng dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu, Pangeran Permaisuri. Baiklah, giliran si Feng yang menjawab dengan lembut. Kemudian, Sang Kasim melanjutkan membaca dekret kekaisaran dan menganugerahkan gelar kepada para menteri. Ketika semua gelar telah diberikan, Kasim mengumumkan bahwa sidang telah dibubarkan. Para pejabat sipil dan militer meninggalkan ruang singgah sana satu demi satu. Segera, hanya si Feng, Pangeran Guang, dan Lan Yuan yang tersisa di ruang tahta. Pada saat ini, Lan Guang membisikkan sesuatu di telinga Lan Yuan. Ketika Lan Yuan mendengar kata-kata Lan Guang, dia terkejut dan tanpa sadar berseru, Apa? Apa? Pada saat ini, ketika Lan Yuan berhadapan dengan si Feng lagi, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Baru saja, Lan Guang memberitahu Lan Yuan tentang identitas asli si Feng. Lan Yuan yang mengetahui kebenarannya pun terkejut. Ini si Feng, calon suami putrinya adalah, sebenarnya adalah Kaisar Jiu Yu. Sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa menantunya adalah mantan Kaisar Jiu Yu. Orang paling berkuasa di benua Tianheng. Kaisar Agung. Lan Yuan berkata dengan hormat kepada si Feng dengan suara gemetar. Walaupun dia sudah memanggil si Feng dengan sebutan Kaisar Agung, dia masih merasa itu agak tidak nyata. Baiklah, kau tidak perlu seperti ini. Panggil saja aku dengan sebutan yang biasa kau gunakan. Kata si Feng. Melihat Lan Yuan yang linglung dan tak berbicara, si Feng pun berkata lagi, ku dengar dari bufan bahwa setelah Jin Mo dikalahkan olehnya, tiba-tiba petir jatuh dari langit dan menelannya. Tetapi apakah Jin Mo masih hidup atau sudah mati, aku akan secara pribadi pergi ke Gunung Takdir dan meminta Tianheng untuk menghitungnya untukku. Mendengar perkataan si Feng, Lan Yuan tersadar dari linglungnya dan meratap, Linglong. Linglong. Linglong saya. Mendesah. Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik dan menempatkanmu dalam bahaya. Sekarang. Sekarang. Linglong. Wajah Lan Yuan penuh dengan kesedihan. Meskipun ia memiliki banyak anak, yang paling ia cintai tetaplah mutiara di telapak tangannya, Putri Linglong. Ketika dia mendengar kata-kata si Feng, dia sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Huh. Melihat Lan Yuan seperti ini, Lan Guang menghela nafas berat dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu perasaan Lan Yuan terhadap putrinya. Bahkan jika dia mencoba membujuknya, itu tidak akan berguna. Memikirkan sosok itu lagi, si Feng mendesah dalam hatinya. Untuk sesaat, ruang tahta dipenuhi kesedihan. Setelah beberapa saat, si Feng berbicara lagi. Ia berkata kepada Lan Yuan, Aku ingin kembali ke api penyucian Yu Ming. Aku ingin meminjam formasi transfer antar domain milikmu. Tidak perlu meminjam di antara kita. Lan Yuan berkata, Jika kamu ingin menggunakannya, kamu dapat menggunakannya kapan saja. Mem, mendengar kata-kata Lan Yuan, si Feng menganggup perlahan sebagai jawaban. Namun kemudian, si Feng berkata, Bisakah kau memberiku pagoda bela diri surgawi milik keluarga Lan? Pagoda bela diri surgawi. Pagoda bela diri surgawi. Mendengar kata-kata si Feng, Lan Yuan dan Lan Guang berseru bersamaan dan saling memandang. Pagoda bela diri surgawi diwariskan oleh leluhur pendiri keluarga Lan. Setelah beberapa generasi, pagoda ini selalu dianggap sebagai harta karun tertinggi. Mengandalkan pagoda bela diri surgawi, keluarga Lan telah melahirkan banyak sekali pembangkit tenaga listrik selama beberapa generasi. Pada saat ini, Lan Guang tampak gelisah. Ia berkata kepada si Feng, Tuan Muda Feng, Pagoda bela diri surgawi ditinggalkan oleh Kaisar Gaosu. Pagoda itu sangat penting bagi keluarga Lan. Keluarga Lan tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Muda Feng. Berkat Tuan Muda Feng, Kekaisaran Kabut Langit dapat pulih. Jika aku, Lan Yuan, dapat mengambil keputusan, aku pasti akan mempersembahkan pagoda bela diri surgawi. Namun, keempat leluhur mungkin tidak setuju. 1527. Pagoda bela diri surgawi mengarah ke Padang belantara kehancuran. Ziyi dan Yuxin masih berada di Desolation Wilderness. Dia tidak tahu apakah mereka mati atau hidup karena dia. Si Feng harus kembali ke benua belantara Desolation cepat atau lambat untuk menyelesaikan dendamnya dengan Master Iblis Tiga Dosa. Oleh karena itu, Si Feng bertekad untuk mendapatkan pagoda bela diri surgawi. Lan Yuan telah menerima raging flame cauldron dari Si Feng, jadi dia tentu tahu betapa pentingnya itu bagi keluarga Lan. Dibandingkan dengan pagoda bela diri surgawi, kuali api mengamuk jauh lebih praktis bagi keluarga Lan. Dengan raging flame cauldron, keluarga Lan dapat menaklukkan wilayah timur selama seribu tahun. Lan Yuan tidak banyak berpendapat tentang pemberian pagoda bela diri surgawi kepada Si Feng. Masalah utamanya adalah keempat leluhur tua yang keras kepala. Dalam kehidupan mereka, pagoda bela diri surgawi lebih penting daripada apapun. Pagoda bela diri surgawi sangat berguna bagiku. Bawalah aku menemui mereka berempat, kata Si Feng kepada Lan Yuan dan Lan Guang. Ini, Lan Guang masih sedikit ragu ketika mendengar kata-kata Si Feng. Karena dia mengatakan bahwa pagoda bela diri surgawi penting baginya, jika keempat leluhur tua itu tidak setuju, dia benar-benar khawatir tentang apa yang akan dilakukan Si Feng. Namun, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Lan Yuan ragu-ragu sejenak, lalu perlahan menganggup ke arah Si Feng. Oke. Karena Lan Yuan sudah setuju, Lan Guang tentu saja tidak mengatakan apapun lagi. Namun, dia berpikir dengan hati-hati. Karena Si Feng begitu tenang, dia mungkin tidak akan mengambilnya dengan paksa, bukan? Kalau tidak, dia akan menggunakan auranya untuk menindas mereka. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Di bawah pimpinan Lan Yuan dan Lan Guang, mereka pergi ke tempat keempat leluhur tua itu berada. Tak lama kemudian, Si Feng sekali lagi memasuki istana bawah tanah yang megah. Sekali lagi, dia melihat sepuluh pilar berbentuk naga emas yang disusun ke arah sembilan naga yang mengelilingi mutiara. Sungguh megah. Namun, ketika Si Feng datang ke sini dua tahun lalu, ada sepuluh leluhur tua yang duduk di pilar-pilar. Sekarang, hanya ada empat orang yang duduk di sana. Kelihatannya agak dingin dan sunyi. Barang antik tertua masih berada di pilar naga emas tertinggi dan paling megah di tengah. Merasakan kedatangan Si Feng, keempat barang antik tua yang duduk bersila di pilar naga emas perlahan membuka mata mereka dan menatap tiga orang di bawah. Namun, mereka berempat menatap pemuda berpakaian hitam itu. Namun, ketika mereka melihat Si Feng lagi, ketakutan muncul di wajah tua mereka. Mereka masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu, orang aneh ini marah pada mereka berempat. Tekanan yang langsung naik itu membuat mereka berempat merasa tercekik. Lambat laun firasat buruk timbul dalam hati mereka berempat secara bersamaan. Salam, leluhur tua. Pada saat ini, Lan Yuan dan Lan Guang menundukan kepala dan memberi hormat kepada keempat barang antik tua itu. Kalau bicara secara logika, sekarang Si Feng sudah dipanggil sebagai pangeran pendamping kekaisaran kabut langit. Sebagai pangeran pendamping, sudah sepantasnya dia menyapa keempat barang antik tua itu. Namun, Si Feng berdiri di sana dengan bangga tanpa bergerak. Bagaimana mungkin dia, Si Feng, menyapa orang lain? Karena Si Feng tidak menyapa keempat barang antik tua itu, keempat barang antik tua itu tentu saja tidak berani bertanya terlalu banyak. Mereka akan berterima kasih jika orang aneh ini tidak datang mencari mereka. Si tua antik yang duduk di tengah berkata kepada Lan Yuan dan Lan Guang, tidak perlu bersikap begitu sopan. Suaranya tua dan dalam. Setelah itu, lelaki tua itu berkata, mengapa kalian semua datang ke sini? Barang antik tua itu tahu mengapa mereka bertiga datang ke sini. Sekarang kekaisaran kabut langit baru saja direbut kembali dan kekaisaran kabut langit belum sepenuhnya ditenangkan, kaisar Lan Yuan seharusnya sibuk dengan urusan pemerintahan. Mendengar pertanyaan dari situa antik itu, Lan Yuan menjawab dengan hormat, leluhur tua, bufan telah dibunuh oleh Tuan Mudafeng. Malapetaka ini telah disingkirkan, dan fondasi yang diwariskan oleh para leluhur kita telah sepenuhnya stabil. Kali ini, semua berkat Tuan Mudafeng, kekaisaran kabut langit kita dapat bangkit kembali. Tidak hanya itu, Tuan Mudafeng juga telah menganugerahkan kepadaku artefak suci, kuali api mengamuk. Artefak suci ini dapat digunakan sebagai artefak suci kekaisaran kabut langit kita. Pada titik ini, Lan Yuan tiba-tiba punya pikiran. Dong, suara logam bergema. Sebuah kuali berkaki tiga yang tampak sangat kuno muncul di depan Lan Yuan. Kuali itu diukir dengan pola kuno, rumit, dan tidak dapat dipahami. Kemudian, pikiran Lan Yuan bergerak lagi. Dengan suara ledakan, kuali kuno berkaki tiga itu terbakar dengan api yang berkobar. Aura yang sangat panas langsung menyebar ke segala arah. Api dari raging flame cauldron menyala. Keempat barang antik tua ini telah merasakan artefak dewa tertinggi ini dari keracing Phoenix Mountain hingga Sky Mist Imperial City selama beberapa hari terakhir. Namun saat itu juga, saat mereka merasakannya lagi, raut wajah mereka berubah, karena firasat buruk muncul di hati mereka. Jelas sekali jika Lan Yuan menggunakan raging flame cauldron ini untuk membombardir mereka, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Mengapa Lan Yuan tiba-tiba menggunakan kuali suci ini pada kita? Mungkinkah dia ingin menggunakan kuali ini untuk membunuh kita berempat di sini? Di masa lalu, untuk mengonsolidasikan kekuasaan kekaisaran secara menyeluruh, membunuh ayah, saudara laki-laki, paman, dan kerabat sedara bukanlah hal yang aneh. Bahkan di kekaisaran kabut langit, hal itu bukanlah hal yang aneh. Khususnya, saudara-saudara yang berebut tahta pada dasarnya muncul di setiap generasi. Mungkinkah Lan Yuan telah memperoleh kuali suci ini dan berpikir bahwa kita berempat menghalangi jalannya dan benar-benar ingin menggunakan kuali ini untuk membunuh kita berempat? Pikiran kuno lain muncul di dalam hatinya. Dahulu kala, ada sepuluh orang, sepuluh leluhur agung kekaisaran kabut langit. Meskipun mereka biasanya fokus berkultivasi di sini dan tidak peduli dengan urusan luar. Tetapi ketika ada masalah yang benar-benar penting, mereka tidak dapat menahan diri. Dahulu kala, mereka bersepuluh memiliki kekuasaan dan wewenang. Bahkan kaisar, Lan Yuan, harus mendengarkan mereka. Meskipun Lan Yuan adalah kaisar kekaisaran kabut langit, jika dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan mereka bersepuluh, mereka bersepuluh benar-benar dapat menggulingkan kaisar jika mereka bergabung. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka berempat berpikir bahwa Lan Yuan, yang telah memperoleh artefak dewa, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Namun, segera setelah itu, keempat barang antik tua itu melihat Lan Yuan tiba-tiba menarik kembali apinya. Kuali api mengamuk menghilang bersama dengan panas yang tak tertandingi. Baru kemudian keempat orang tua itu perlahan menghela nafas lega. Pada saat ini, Lan Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat keempat benda antik tua di atasnya dan berkata, dengan kuali ini di tangan, Aku, Lan Yuan, sangat yakin bahwa dalam hidupku, aku akan memperluas wilayahku, menyatukan wilayah timur, menekan dunia, dan memenuhi keinginan leluhurku yang belum terpenuhi. Perluas wilayahku, satukan wilayah timur, taklukkan dunia, dan penuhi keinginan leluhurku yang belum terpenuhi. Perluas wilayahku, satukan wilayah timur, taklukkan dunia, dan penuhi keinginan leluhurku yang belum terpenuhi. Saat Lan Yuan selesai berbicara, keempat barang antik tua itu langsung berteriak kaget. 1528. Kuali suci ini akan menjadi artefak suci kekaisaran kabut langit kita. Ini akan diwariskan dari generasi ke generasi dan pasti akan diwariskan ke generasi mendatang. Ini akan menciptakan dinasti abadi kita. Lan Yuan berkata dengan keras, suaranya bergema di istana bawah tanah. Mendengar perkataan Lan Yuan, keempat barang antik tua itu perlahan menganggupkan kepala. Kekuatan kuali suci ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan aura kaisar luar biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Mereka telah lama merasakan bahwa jika Lan Yuan benar-benar ingin menggunakan kuali suci ini untuk membunuh mereka berempat, hal itu akan dilakukan dalam sekejap. Kemudian, keempat barang antik tua itu tidak berbicara dan diam mendengarkan Lan Yuan. Keempat orang tua yang telah hidup selama ratusan tahun telah lama mendengar bahwa Lan Yuan punya motif untuk berkata begitu. Kemudian, Lan Yuan melanjutkan, empat leluhur, Tuan Muda Feng telah memberikan kekaisaran kabut langit kita artefak suci seperti itu, tetapi dia mengatakan bahwa pagoda jalur bela diri surgawi sangat penting baginya. Jadi, bagaimana kalau kita memberinya pagoda jalur bela diri surgawi? Lan Yuan telah mengatakan begitu banyak hal kepada keempat barang antik tua itu, dan pada saat ini, dia akhirnya mengatakan apa yang ingin dia katakan. Pagoda jalur bela diri surgawi. Pagoda jalur bela diri surgawi. Berikan dia pagoda jalan bela diri surgawi. Ketika keempat barang antik tua itu mendengar kalimat terakhir Lan Yuan, wajah tua mereka berubah dan mereka berteriak kaget lagi. Salah satu barang antik tua itu buru-buru berkata, pagoda jalan bela diri surgawi sama dengan kerajaan ini. Pagoda itu ditinggalkan oleh leluhur kita yang agung. Bagaimana kita bisa memberikannya kepada orang lain? Ini, sekalipun dia menantu kaisar kekaisaran kabut langit kita, kita tidak bisa memberikannya padanya. Lagi pula, nama keluarganya bukan Lan. Setelah barang antik tua itu selesai berbicara, barang antik tua lainnya segera berkata, ya, pagoda jalan bela diri surgawi telah diwariskan selama bertahun-tahun setelah leluhur agung kita meninggalkannya. Bagaimana kita bisa kehilangannya di tangan kita? Pagoda jalan bela diri surgawi tidak dapat diberikan begitu saja. Jika kita memberikan pagoda jalan bela diri surgawi kepada orang lain, bagaimana kita bisa menghadapi leluhur keluarga Lan kita seratus tahun kemudian? Bagaimana kita bisa menghadapi kaisar Gaosu? Pada saat ini, tiga barang antik tua telah menyampaikan pendapat mereka. Hanya yang tertua yang tidak berbicara dan tetap diam. Sebab, ia menyadari bahwa mereka berempat tidak mempunyai hak untuk berbicara sama sekali. Lan Yuan memiliki artefak ilahi Inferno, dan menantunya adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Keduanya dapat membunuh mereka berempat dalam hitungan detik. Dia telah lama menyadari bahwa meskipun mereka berempat memiliki senioritas tertinggi, mereka tidak lagi mempunyai hak untuk berbicara. Segala sesuatunya dibangun atas kekuatan. Dahulu kala, sepuluh leluhur tua memiliki kekuatan besar dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun kini, dunia telah berubah. Sepertinya mereka berempat tidak akan mampu melindungi pagoda bela diri surgawi hari ini. Mereka harus menyerahkannya entah mereka mau atau tidak. Aduh, si tua antik, yang sudah tidak mungkin lebih tua lagi, masih tidak berbicara, dan dia hanya mendesah sedih dalam hatinya. Huff, pada saat ini, gerutuan tak sabar terdengar. Dengus dingin datang dari Sifeng. Mengikuti gerutuan Sifeng yang tidak sabar, keempat barang antik tua milik keluarga Lan, begitu pula Lan Yuan dan Lan Guang, semuanya memusatkan perhatian mereka pada pemuda itu. Kenam anggota keluarga Lan melihat bahwa orang aneh ini mengerutkan kening dalam-dalam, seolah-olah dia tidak senang. Orang aneh ini sudah tidak senang. Pada saat ini, bukan hanya keempat barang antik tua milik keluarga Lan yang merasa semakin gelisah, tetapi bahkan Lan Yuan dan Lan Guang pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tuan muda Feng, Lan Yuan membuka mulutnya, tidak diketahui apa yang ingin dia katakan kepada Sifeng, tetapi setelah dua kata, dia langsung diselah oleh Sifeng. Baiklah, kalian tidak perlu bertele-tele dan penuh omong kosong seperti itu. Pagoda bela diri surgawi tidak begitu berguna bagimu, tetapi sangat penting bagi Bensao. Sebaiknya kau simpan saja pagoda bela diri surgawi Bensao. Ketika Sifeng mengucapkan kata, pagoda bela diri surgawi, tangan kanannya telah mengembun menjadi pedang, lalu dia menebas tanah di bawah kakinya secara horizontal. Dalam sekejap, retakan muncul di tanah di depan kaki Sifeng. Daripada menyebutnya retakan, itu lebih seperti bekas pedang. Seni pedang bela diri, seni pedang bela diri, seni pedang bela diri Tuan muda Feng. Melihat bekas pedang yang ditinggalkan Sifeng, ekspresi Lan Yuan langsung berubah menjadi sangat terkejut dan gembira. Bukan hanya Lan Yuan, bahkan Pangeran Guang dan Lan Guang pun memiliki ekspresi serupa. Setelah mengetahui jati diri Sifeng yang sebenarnya, mereka tentu mengerti apa maksudnya ketika Sifeng menggunakan jarinya sebagai pedang dan menebas pelantana. Esensi pedang jalan bela diri Tuan muda Feng adalah esensi pedang jalan bela diri milik orang terkuat di benua Tianheng, Kaisar Jeyu. Ini. 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 Segera setelah itu, keempat barang antik tua di pilar naga emas juga mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mata mereka terbelalak saat mereka menatap tanda pedang di depan kaki Sifeng. Saya, saya, selama bertahun-tahun, aku belum mampu menembus alam itu, tetapi aku merasa tidak akan lama lagi sebelum aku berhasil menembusnya. Esensi pedang jalan bela diri ini, sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya adalah esensi pedang jalan bela diri dari alam Kaisar bela diri. Pada saat ini, barang antik yang sangat tua itu tanpa sadar berteriak kaget. Wajah tuanya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Begitu banyak tahun telah berlalu, dia sendiri tidak dapat mengingat berapa tahun telah berlalu. Dia telah berjuang keras mengejar wilayah legendaris itu, tetapi dia tidak dapat mencapainya. Hari ini, ketika dia merasakan esensi pedang jalan bela diri di tanah, dia memiliki perasaan yang sangat jelas. Selama dia terus merasakan esensi pedang jalan bela diri, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan dapat memasuki alam legendaris itu, alam Kaisar bela diri. Benar-benar, leluhur tua, mendengar seruan si barang antik tua itu, pangeran guang menatapnya dan berseru sekali lagi. Saya, saya juga merasa hambatan saya telah mengendur. Aku, aku juga akan menerobos. Segera setelah itu, seorang tua-tua lainnya berseru. Alam jalan bela diri tua-tua ini telah mencapai alam petapa bela diri bintang 8. Akan tetapi, semenjak ia memasuki alam petapa bela diri bintang 8, ia tidak mampu menerobos selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, dia juga akan menerobos dan memasuki alam petapa bela diri bintang 9 yang lebih kuat. Inti pedang jalan bela diri Kaisar Jeyu. Ini adalah esensi pedang jalan bela diri Kaisar Jeyu. Lan Yuan berpikir dalam hati. Dia juga mulai merasakan esensi pedang jalan bela diri. Dia terkejut dan shock. Dia sudah mengerti apa arti jalan bela diri niat pedang bagi keluarga Lan jika tetap di sini. Bagi keluarga Lan, inti pedang jalan bela diri ini pasti sebanding dengan pagoda surgawi jalan bela diri. Tentu saja. Ini, ini esensi pedang jalan bela diri. Mampu meninggalkan inti pedang jalan bela diri ini, tingkat pemahaman macam apa yang telah dicapai jalan bela diri. Dunia ini begitu besar, kita memang katak di dasar sumur. Esensi pedang jalan bela diri. Sungguh esensi pedang jalan bela diri. Cara bela diri yang luar biasa. Seolah-olah saya telah tercerahkan. 1529 Di istana bawah tanah kota Kekaisaran Sky Mist, teriakan keterkejutan bergema tanpa henti. Seruan keterkejutan itu semuanya berasal dari tangan kanan Sifeng yang bagaikan pedang, yang dengan ringan ia usapkan ke tanah di depan kakinya. Sifeng telah meninggalkan niat pedang Marsial Dao miliknya, yang berisi pemahamannya tentang Marsial Dao. Kepala Sifeng masih terangkat saat dia menatap dingin keempat barang antik tua di pilar naga emas. Dia menunjuk tanda pedang di tanah dan berkata dengan dingin, Ben Sao akan menukar niat pedang Marsial Dao ini dengan pagoda bela diri surgawi milik keluarga lan milikmu. Apakah itu mungkin? Mendengar perkataan Sifeng, wajah keempat barang antik tua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan ketenangan dan perlahan-lahan mendapatkan kembali ekspresi tenang dan serius mereka. Mendesah. Pada saat ini, barang antik tua yang tidak mungkin lebih tua lagi itu mendesah berat. Wajah tuanya yang seperti kulit pohon tua sekali lagi menampakkan ekspresi gelisah. Pagoda bela diri surgawi ditinggalkan oleh leluhur agung kekaisaran kabut langit kita. Secara logika, ketika lelaki tua itu berbicara sampai di titik ini, Sifeng berbicara sekali lagi dan menyelap perkataan lelaki tua itu. Sifeng berkata, karena itu tidak mungkin, lupakan saja. Pada saat ini, tangan kanan Sifeng terbuka sedikit dan menyapu bekas pedang di tanah di depan kakinya. Tidak. Jangan. Ah tidak. Ah. Pada saat ini, ekspresi keempat barang antik tua itu berubah drastis. Mata tua mereka membelalak seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat tidak diinginkan dan menakutkan. Dan tanda pedang marsial dao itu akhirnya terhapus oleh sapuan lembut Sifeng. Ini. 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 Untuk sesaat, keempat barang antik tua itu terdiam. Pada saat ini, tiga barang antik tua lainnya menatap barang antik tua yang paling tua dengan kepahitan tersembunyi di mata mereka. Karena dia, bekas pedang marsial dao itu terhapus begitu saja. Pada saat ini, ekspresi orang tua tertua itu agak canggung. Meskipun dia baru saja mengatakan bahwa pagoda bela diri surgawi ditinggalkan oleh leluhurnya yang agung, dia hendak berkata. Karena pagoda surgawi marsial dao sangat berguna bagi pangeran pendamping, dan pangeran pendamping sekarang menjadi sebuah keluarga. Dia bermaksud menggunakan pagoda surgawi marsial dao untuk menukar bekas luka pedang. Namun, siapa yang tahu bahwa makhluk iblis ini akan begitu tidak sabar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, makhluk iblis itu telah menghapus bekas luka pedang. Meskipun pagoda bela diri surgawi merupakan peninggalan leluhur agung, namun pagoda ini sangatlah penting bagi keluargalan. Mereka dapat menggunakan pagoda bela diri surgawi untuk terus membina para jenius keluargalan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, pagoda bela diri surgawi sudah tidak berguna bagi mereka berempat. Bertahun-tahun yang lalu, mereka telah memasuki pagoda bela diri surgawi. Selain itu, mereka telah gagal di pagoda bela diri surgawi dan tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk. Di sisi lain, wawasan pedang marsial dao sebelumnya benar-benar berbeda. Selama mereka terus merasakan wawasan pedang marsial dao, mereka percaya bahwa tidak akan lama lagi mereka akan mampu menembus alam yang selama ini tidak mampu mereka tembus. Pada usia mereka, jika mereka tidak mampu menerobos ke alam selanjutnya, maka setelah masa hidup mereka habis, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hal ini terutama berlaku bagi si tua renta yang tidak mungkin lebih tua lagi. Setelah hidup begitu lama, dia tahu betul bahwa jika dia masih tidak bisa melangkah ke alam kaisar bela diri dalam beberapa tahun, maka dia akan patuh berbaring di peti matinya. Jika dia dapat menerobos ke alam kaisar bela diri, maka dia akan terbang ke langit dan umurnya akan diperpanjang. Kekuatan seorang kaisar bela diri adalah kekuatan yang dia impikan. Banyak malam, ia bermimpi bahwa ia telah berhasil menembus alam kaisar bela diri dan akan bangun sambil tersenyum. Setelah bangun, ia akan mendesah menyesal bahwa itu hanya mimpi. Hal terpenting tentang Marsial Dao Heavenly Marsial Pagoda dan Marsial Dao Sword Insight adalah bahwa Marsial Dao Heavenly Marsial Pagoda dapat mendidik para jenius. Sedangkan untuk Marsial Dao Sword Insight, tidak hanya dapat mendidik para jenius, tetapi juga dapat mendidik para ahli sejati yang tak tertandingi. Dapat melahirkan kaisar bela diri yang tak tertandingi. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk, batuk-batuk-batuk. Pada saat ini, barang antik tertua memiliki ekspresi canggung di wajahnya saat dia terbatuk ringan. Pada saat ini, Si Feng tidak lagi memperhatikan empat barang antik di pilar naga emas. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Lan Yuan dan Lan Guang dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Ini. Mendengar kata-kata Si Feng, Lan Yuan dan Lan Guang ragu-ragu sejenak dan kemudian melihat keempat barang antik di pilar naga emas. Demi hegemoni keluarga Lan selama seribu tahun, mereka tentu yakin bisa sepenuhnya meninggalkan wawasan pedang Marsial Dao Surgawi-Marsial Dao Surgawi. Melihat reaksi Lan Yuan dan Lan Guang, Si Feng mencibir dalam hatinya. Namun, dia mengerutkan kening lagi dan bertanya kepada mereka dengan ekspresi bingung, ada apa? Pangeran Permaisuri, harap tunggu. Pada saat ini, dibawah banyak tatapan penuh kebencian, barang antik tertua akhirnya menebalkan kulitnya dan berbicara lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang menyuruhnya menyetujui dengan cepat dan lugas, lalu membawa Kaisar Gaosu. Wajah tuanya menunjukkan ekspresi gelisah. Dia benar-benar menuai apa yang telah dia tabur. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Si Feng mengangkat kepalanya dan menatapnya lagi. Masih mengerutkan kening, dia berkata dengan agak tidak sabar, Pak tua, ada apa denganmu? Aku, si tua antik itu awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia melihat ekspresi Si Feng yang semakin tidak sabar dan buru-buru berkata, Permaisuri Pangeran, kami bersedia menukar wawasan pedang bela diri surgawi-bela diri surgawi dengan wawasan pedang bela diri surgawi-bela diri surgawi-bela diri surgawi milikmu. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu perlahan menarik napas lega. Anggota keluargalan lainnya yang hadir juga perlahan menghela napas lega. Orang tua itu, kali ini, dia tidak mengoceh tentang hal-hal lain. Sebaliknya, dia langsung mengatakan apa yang ingin dia katakan. Namun, segera setelah itu, kenam anggota keluargalan yang hadir menjadi tenang dan bahkan menahan napas saat mereka menatap monster itu. Pada saat ini, sedikit rasa gugup muncul di hati mereka. Khususnya, jantung keempat barang antik tua itu berdetak sedikit lebih cepat. Wawasan pedang dao bela diri itu tidak hanya terkait dengan kekuatan tempur mereka di masa mendatang, tetapi juga umur mereka. Semakin lama seseorang hidup, semakin ia ingin terus hidup. Oh! Pada saat ini, setelah mendengar perkataan barang antik tua itu, Si Feng menjawab dengan lembut dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Oh! Pada saat ini, Si Feng tampak sangat tenang. Dia berkata, Meskipun pagoda bela diri surgawi penting bagi Ben Sao, itu tetap saja sesuatu yang diwariskan oleh leluhurmu. Ben Sao telah memikirkannya sebelumnya. Tidak baik menukar barang yang begitu berharga dengan retakan seperti itu. Hati nurani Ben Sao merasa tidak tenang. Tidak, tidak. Mendengar perkataan Si Feng, keempat barang antik tua itu buru-buru menggelengkan kepala. Pada akhirnya, orang tertua di kelompok itu yang berbicara, dan wajah tuanya ditutupi dengan senyum mengjilat saat dia berkata, Kami sangat bersedia melakukan pertukaran. 1530. Kami bersedia berdagang. Mendengar perkataan orang-orang tua itu dan menatap wajah sale keempat orang tua itu, Si Feng mencibir dalam hatinya. Sebenarnya, dari bekas pedang yang tertinggal di tanah, dari reaksi para anggota klanlan, dari kegunaan pagoda bela diri surgawi bagi mereka, dan dari pentingnya niat pedangnya bagi mereka, dia sudah tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Namun, pada saat ini, Si Feng masih memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia bertanya dengan bingung, Oh, kau rela menukar harta yang sangat berharga itu dengan bekas pedang yang buruk itu. Mendengar perkataan Si Feng, Lan Yuan tersenyum pahit dan berkata kepada Si Feng, Baiklah, Tuan Muda Feng, berhentilah main-main. Meskipun pagoda ilahi jalur bela diri sangat berharga, esensi pedang jalur bela diri Anda merupakan kesempatan besar bagi kami. Tuan Muda Feng, mohon kabulkan permintaan kami. Pada saat ini, barang antik tua yang berada di atas pilar naga emas berhenti bersikap sok dan menundukkan kepala demi tanda pedang Marsial Pat. Mereka mengikuti kata-kata Lan Yuan dan berkata dengan nada memohon, Tuan Muda Feng, mohon kabulkan permintaan kami. Mereka benar-benar takut kalau Si Genius ini akan pergi begitu saja dan mereka akan kehilangan kesempatan besar seperti itu. Hmm, Si Feng mendengus. Pada saat ini, dia tidak membuang-buang kata lagi. Dia membentuk jari pedang dengan tangan kanannya lagi dan dengan lembut menggaruk tanah di depan kakinya. Kemudian, tanda pedang Marsial Pat muncul lagi. Ketika mereka melihat bekas luka pedang Marsial Pat lagi, keempat barang antik tua itu segera merasakannya dengan saksama. Segera setelah itu, kegembiraan, kegembiraan, dan kegembiraan muncul di wajah-wajah tua mereka saat mereka tersenyum dan mengangguk. Ini tanda pedang jalur bela diri. Inilah saripati pedang jalur bela diri. Setelah itu, mereka berempat saling bertukar pandang, lalu mereka membentuk segel kuno dan dalam dengan tangan mereka, lalu segel itu terus berubah. Bang, 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 ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, tanah mulai bergemuruh dan bergetar. Si Feng perlahan berbalik ke kanan dan segera melihat pagoda surgawi Marsial Dao seukuran gunung kecil perlahan muncul dari kotak emas disertai gemuruh bumi. Pagoda ilahi jalur bela diri. Si Feng bergumam. Pada saat ini, semua perhatiannya terfokus pada pagoda ilahi jalur bela diri. Ketika seluruh pagoda ilahi jalur bela diri muncul dari tanah, sosok Si Feng melintas dan segera muncul di depan pagoda ilahi jalur bela diri di Alun-Alun. Seluruh pagoda ilahi jalan bela diri diselimuti kabut ungu dan tampak seperti ilusi. Si Feng perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menekan gerbang ungu berbentuk awan itu lagi. Kemudian, Si Feng berkata kepada pagoda ilahi jalur bela diri, aku ingin masuk. Tiba-tiba, tubuh Si Feng memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Saat cahaya ungu itu jatuh, kenam anggota klanlan terkejut melihat sosok orang aneh itu sudah menghilang. Ini, ini, dia benar-benar memasuki pagoda ilahi jalur bela diri lagi. Bagaimana dia bisa masuk lagi? Kata pangeran guang languang dengan ekspresi tidak percaya. Bukan hanya languang, yang lain juga memiliki ekspresi serupa. Pagoda ilahi jalur bela diri telah diwariskan turun-temurun kepada banyak generasi dalam keluarga lan. Banyak orang dalam keluarga lan telah memasuki pagoda ilahi jalur bela diri, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah memasukinya untuk kedua kalinya. Terakhir kali, monster ini keluar dari pagoda ilahi jalan bela diri. Aku tidak tahu mengapa dia keluar dari pagoda ilahi jalur bela diri. Iya, dia benar-benar keluar dari pagoda ilahi jalan bela diri. Namun, kami telah menjaga pagoda ilahi jalur bela diri selama dua tahun terakhir, dan kami belum pernah melihat monster ini masuk. Bagaimana monster ini bisa keluar dari pagoda ilahi jalur bela diri? Saya tidak dapat menemukan jawabannya. Dibandingkan dengan melihat Sifeng memasuki pagoda ilahi jalur bela diri untuk kedua kalinya, terakhir kali Sifeng keluar dari pagoda ilahi jalur bela diri sungguh tak terbayangkan. Di lantai sembilan pagoda ilahi jalan bela diri, cahaya ungu berkedip-kedip, dan sosok Sifeng muncul di gunung ungu lagi. Melihat sekelilingnya, dia mendonga untuk melihat bulan ungu di langit. Sifeng telah membuktikan bahwa orang lain tidak dapat memasuki pagoda ilahi jalur bela diri untuk kedua kalinya setelah masuk, tetapi dia bisa. Hem, mengapa kau memasuki pagoda ilahi jalur bela diri lagi dalam waktu sesingkat itu? Pada saat ini, suara tua dan tanpa emosi itu bergema di antara langit dan bumi. Sifeng melihat sosok ungu muncul di bulan ungu yang tergantung tinggi di langit. Ketika suara tua itu berakhir, ia segera berkata, Dengan kekuatanmu saat ini, jika kau ingin menantangku, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu. Sudahkah kau memikirkannya? Mendengar perkataan lelaki tua itu, Sifeng buru-buru berkata, Ben Sao tidak datang ke sini untuk menantangmu. Dia hanya ingin memastikan apakah Ben Sao bisa memasuki pagoda ilahi jalur bela diri lagi. Biarkan aku keluar. Menantang benda lama ini, lucu sekali. Orang tua ini adalah seseorang yang bisa membuat Master Iblis tiga dosa, Yang memiliki senjata dewa sejati, nyahlah. Jika Sifeng menantangnya sekarang, dia sama saja dengan mencari kematian. Kecuali dia bosan hidup. Oh, mendengar perkataan Sifeng, suara, oh, yang lembut bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, lelaki tua itu melanjutkan, Pagoda ilahi jalur bela diribukanlah tempat di mana kau dapat masuk dan keluar sesuka hatimu. Jika kau masuk dan keluar sesuka hatimu lagi, maka tinggallah di sini selamanya. Setelah lelaki tua berjubah ungu itu selesai berbicara, Tubuh Sifeng bersinar dengan cahaya ungu lagi, dan dia menghilang dari puncak gunung ungu. Setelah Sifeng menghilang, lelaki tua di bulan ungu itu masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia melihat ke puncak gunung yang kosong di bawahnya. Di luar Pagoda Dewa Beladiri, Kenam Anggota Klanlan menyaksikan cahaya ungu berkelap-kelip di depan Pagoda Dewa Beladiri. Setelah memasuki Pagoda Dewa Beladiri, monster itu keluar lagi. Pagoda Ilahi Jalan Beladiri telah lama berada di tangan Klanlan, tetapi setiap anggota Klanlan hanya dapat memasukinya satu kali dalam hidup mereka. Namun, monster ini bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Seolah-olah Pagoda Ilahi Jalan Beladiri diciptakan untuk monster ini. Tampaknya Pagoda Ilahi Jalur Beladiri ditakdirkan menjadi miliknya. Orang tua itu mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, Sifeng tidak lagi memperhatikan siapapun. Matanya tertuju pada Pagoda Ilahi Jalur Beladiri. Sebuah segel misterius muncul di telapak tangannya, dan dia mengirimkannya ke Pagoda Ilahi Jalur Beladiri. Namun, Sifeng segera merasakan bahwa segel yang baru saja dia kirimkan langsung berubah menjadi abu. Dia menyadari bahwa Pagoda Ilahi Jalur Beladiri ini bukanlah sesuatu yang dapat ditaklukkannya. Kemudian, Sifeng memikirkannya dengan saksama. Roh senjata Pagoda Ilahi Jalan Beladiri, lelaki tua itu, adalah makhluk yang menakutkan. Bagaimana mungkin dia bisa menaklukkannya? Terima kasih telah menonton!